Informasi ratusan rumah di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang masih terendam banjir. Banjir akibat luapan Sungai Cisadane ini mengakibatkan aktivitas warga terhenti. Banjir yang merendam permukuman di desa Tanjung Burung, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten belum benar-benar surut. Bahkan di beberapa titik ketinggian banjir masih mencapai 1 meter yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Tak sedikit warga yang memilih mengungsi ke rumah saudara. Lantaran potensi banjir susulan akibat luapan Sungai Cisadane. Sering? Karena ada pengiriman dari Bogor? Udah dari kapan ini, Bu? Dari kapan banjir? Dari pagi? Dari pagi. Kan emang nyayar hujan juga. Hujannya kan dari sore sampai jam 5 subuh masih hujan juga. Kalau dulu sih ya setahun sekali, tapi kalau sekarang mah hujan aja. Sejam dua jam, pasuk. Udah ada ini, Bu? Udah ada bantuan dari pemerintah tempat gitu, Bu? Belum, mana kemarin aja, seharian kan nggak masak. Habis kompor pada nganyut ya. Sementara itu tim Sargambungan kembali mengevakuasi puluhan warga Tembesi Tower Batam ke Pulau Riau. Lantaran rumahnya terendam. Iya, gedangan air dan lumpur memang menghantui warga tiap kali hujan turun. Bahkan hujan yang turun dalam hitungan menit langsung menggenang. Luapan air diduga akibat parit pembuangan air terdampak pembangunan proyek di sebelah permukiman. Tim Liputan melaporkan.